Halo teman-teman super user pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi accounting dan bagaimana cara installnya di Ubuntu 2204 accounting yang bisa kita akses di accounting.com ini adalah aplikasi accounting yang free open source dan berbasis web ini tampilan screenshot sekilas dari aplikasi accountingnya untuk fitur secara lengkap bisa kita cek di futures nah ini fitur-fitur lengkapnya untuk kebutuhan accounting ada bisa mengatur bank account multi company ada reportingnya ada klien portalnya kemudian ini fitur-fitur yang lainnya di berhubungan dengan accountingnya nah disini disebutkan free accounting itu untuk fitur-fitur basicnya atau yang cornya saja kalau kita lihat di plan untuk harganya nah ini dia ini kalau di cloudnya ada yang versi apa yang paket free nya ada yang premiumnya Elite Cloud dan Ultimate Cloud ada harganya yang mulai perbulan atau kita mau pakai yang pertahun Oke jadi itu ada paket biayanya tapi untuk basicnya ini sudah cukup untuk satu perusahaan atau untuk personal nah untuk invoice-nya bill dan customer semuanya ini unlimited oke tidak dibatasi tapi hanya dibatasi di satu perusahaan dan satu user saja kemudian ada istilah apps jadi untuk menambah aplikasi atau fitur lain seperti CRM ini salah satu yang sering dicari juga jadi selain aplikasi accounting kita bisa menambahkan fitur CRM nya oke oke customer relationship management nah ini juga kalau mau menambahkan CRM ini ini berbayar yang tadi harganya mulai dari 8 dollar per bulan oke nah ini aplikasi-aplikasi tambahannya yang berbayar nah untuk open source nya ini ada informasi spesifik untuk open source nya kita bisa bikin invoice bills ada employee accountant nah ini fitur-fiturnya yang semuanya free oke baik itu sekilas tentang accounting kita bisa langsung download di sini oke selanjutnya kita mau instalasi di Ubuntu 2204 disini sudah tersedia server untuk instalasi oke untuk sistem requirement nya minimal PHP 8.1 database nya bisa pakai MySQL, PostgreSQL, SQLite dan SQL Server web server nya bisa pakai Apache, Nginx atau IES kemudian aktifkan URL rewrite ini PHP extension yang wajib aktif dibutuhkan oleh aplikasi ini setelah saya ini accounting ini basisnya rafel tapi strukturnya sudah diubah baik untuk tutorial ini makanya Ubuntu 2204 web server pakai Apache PHP 8.1 kemudian database nya pakai MariaDB kemudian pakai subdomain dan SSL pakai let's encrypt baik kita install dulu Apache nya oke setelah Apache terinstall kita membuat virtual host untuk domain atau subdomain yang digunakan oke oke kemudian ini konfigurasi virtual host nya nah ini domain nya digunakan nanti lokasi directory nya kalau Laravel secara umum itu apa yang default dokumen root nya itu ada di slash public tapi ini tidak pakai slash public ya untuk dokumen root nya jadi yang pakai web hosting harusnya bisa langsung tanpa bongkar struktur directory lagi oke kemudian ini kita save lalu aktifkan virtual host nya dulu oke aktifkan modul rewrite nya lalu kita restart Apache nya oke coba dulu coba dulu conting.amunelapse.my.id conting.amunelapse.my.id oke ini sudah bisa diakses ini not found karena directory dokumen root nya tadi itu belum disiapkan jadi pesannya not found sekarang kita install SSL pertama install dulu startbot dan plugin untuk startbot Apache nya setelah itu kita request install SSL untuk sub domain nya tinggal disesuaikan dengan sub domain yang teman-teman gunakan atau domain yang digunakan serta alamat email untuk notifikasi masa aktif sertifikat SSL nya oke sebelum menjalankan ini pastikan eh tadi domain atau konfigurasi virtual host nya sudah bisa diakses sudah normal oke ini sudah ada pesan successful enable TTPS nya kita refresh oke tadinya secure sekarang sudah not secure selanjutnya kita install PHP ini kita pasang repository PPA dulu untuk PHP kalau di default repository Ubuntu itu sudah pakai PHP 81 juga tapi kalau mau misalnya nanti pakai PHP versi lain yang lebih di atas bisa tambahkan ini setelah nambah repository kita install modul Apache untuk PHP 81 PHP 81 nya dan extension yang dibutuhkan atau PHP modul setelah PHP terinstall selanjutnya install database di sini pakai MariaDB lalu login ke MariaDB bisa pakai MariaDB atau MySQL ini sama saja oke kita buat dulu database nya database nya oke lalu membuat user sekaligus ini memberikan hak akses kepada user accounting at localhost dan ini password untuk usernya lalu kita reload hak akses nya dan kita keluar dari MariaDB console nya baik persiapan Apache web server sudah PHP database dan juga sudah bisa diakses subdomain nya HTTPS sekarang kita lanjut ke install accounting nya kita download dulu download accounting stable terbaru oke lalu kita install dulu unzip karena ini format nya pakai zip install unzip jika belum terinstall di ubuntu nya lalu extract unzip accounting .zip nya yang sudah di download tadi setelah itu kita mengubah user dan group untuk document root nya ke www.data yang merupakan user dan group untuk web server oke persiapan untuk di server nya sudah sekarang kita lanjut di web browser installation wizard nya kita refresh oh ada yang tertinggal gd extension ini tertinggal berarti ada yang kurang ini sudah pt install php 8.1 gd 8.1 gd sudah terinstall coba kita restart apache nya kita cek lagi nah oke jadi perlu restart apache nya tadi baik untuk bahasa ini pakai bahasa inggris kita pakai default saja next untuk database hostname tetap localhost tadi username database nya namanya accounting password nya rahasia dan nama database nya accounting juga lalu next oke disini terlihat aktif fitur debug nya ini Laravel tampilnya oke selanjutnya masukkan nama perusahaan alamat email itu perusahaan alamat email admin nya misalnya mau dibedakan admin dan admin password nya next oke selanjutnya kita login disini ada minta memasukkan API di ada key ini untuk kebutuhan instalasi aplikasi untuk mendapatkannya kita bisa bikin akun di accounting.com ini kalau kita klik akan mengarah ke accounting.com slash dashboard akun pajaknya NPP alamat negara kita bisa skip dulu oke ini mata uang yang digunakan lalu ini sudah siap ini sudah ada rekomendasi aplikasi mau pakai yang mana atau bisa langsung create first invoice oke sekarang accounting sudah bisa kita gunakan atau mau melakukan pengaturan ulang juga bisa ini fitur-fitur yang sudah aktif untuk informasi pemakaian akses di dokumentasinya accounting.com documentation kalau kita cari menu nya di bawah di di sini ini ada resource documentation nanti akan membuka halaman ini nah ini nah ini contoh dokumentasinya seperti ini oke baik seperti itu pembahasan pembahasan kali ini tentang aplikasi accounting yang untuk fitur utamanya sudah tersedia dengan free open source dan bisa di install di server sendiri ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk aplikasi accounting marketing sekian video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba terima kasih